Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini bersama saya Roni ingin melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam ulangan 34 ayat yang pertama sampai ke 12 Saya harap saudara-saudara tetap tekun untuk mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan setiap hari Demikianlah firman Tuhan tentang kematian Musa Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebu yaitu ke atas puncak Pisgah yang ditentangkan Yeriko Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu daerah Gilead sampai ke kota dan seluruh Naftali, Tanah Efraim dan Manashi seluruh Tanah Yuda sampai ke laut sebelah barat Tanah Negeb dan Lembah Yordan, Lembah Yeriko, Kota Pohon Korma itu sampai Zohar dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isaac dan Yaakub Demikian Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di Tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di Tanah Moab di tentangan Beth Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini Musa berumur 120 tahun ketika ia mati matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu dan Joshua binun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di Tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan segala kendasyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel demikianlah saudara-saudara pembacaan firman hari ini dari sini kita dapat mengutip tentang keadaan Musa sebelum ia mati dan di sini saya akan membahas sedikit tentang kematian Musa tidak jarang ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati semua hasil jeripaya atau apa yang mereka telah usahakan Musa telah berusaha dengan segala kekuatannya untuk memimpin dan membawa Israel keluar dari perbudakan menuju ke Tanah Perjanjian tetapi ketika tujuan itu hampir diraih ia harus kembali kepada Tuhan Musa hanya dapat menyaksikan Tanah Perjanjian itu dari jauh dari atas Gunung Nebu Tuhan menegaskan bahwa ia hanya diizinkan untuk melihat dengan matanya sendiri tetapi tidak boleh menyeberang ke sana akibat ketidaktaatannya sesudah melihat seluruh perbatasan tanah itu Musa pun mati pada umur 120 tahun dalam kondisi yang masih kuat dan belum rabun kondisi fisik Musa menunjukkan bahwa ia sebenarnya masih sanggup untuk memimpin Israel merebut dan menuduki Tanah Perjanjian tetapi Tuhan tidak mengizinkannya ia dikuburkan oleh Tuhan sendiri di suatu lembah di Moab tempat itu hanya Tuhan yang tahu orang Israel berkabu selama 30 hari atas kematian Musa Musa adalah satu-satunya orang yang dikenal Tuhan dengan berhadapan Musa hanya melalui Musa Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-mujizatnya yang sangat besar atas orang Mesir dan atas umatnya Musa mati tidak bisa kekanaan apalagi mengantarkan umat tetapi Tuhan telah memerintahkan Musa mempersiapkan Yosua untuk memimpin Israel memasuki tanah-kanaan Musa tidak marah kepada Tuhan dia tidak merasa usahanya sia-sia atau protes karena tidak menikmati hasil diripayanya terkadang Tuhan memanggil seseorang hanya untuk membuka pelayanan tetapi tidak dapat melihat atau menikmati hasilnya saya ulangi kata-kata ini dan ingatlah dalam pemikiran saudara yaitu terkadang Tuhan memanggil kita hanya untuk membuka pelayanan tetapi tidak dapat melihat atau menikmati hasilnya pelayanan itu milik Tuhan dan seturut kehendaknya hanya tati perintahnya dalam ketaatan agar dapat melakukan pelayanan dengan setia hingga akhir kehidupan kita kesulitan dalam pelayanan memang tanggung jawab kita tetapi Tuhan yang berotoritas menyelesaikan demikianlah saudara-saudara apa yang kita baca hari ini dan kita dengarkan dan marilah kita mengakhirinya semua di dalam doa terima kasih Allah Bapakku terima kasih Yesusku apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firmanmu hari ini biarlah Tuhan itu membuka mata hati kami ya Bapak biarlah Tuhan yang menuntun selalu langkah kami untuk terus maju di dalam engkau Bapak jamalah hati kami untuk selalu taat dan setia di dalam engkau dan menantikan engkau engkau selalu memberi kekuatan di dalam hidup kami terima kasih Bapak terima kasih Yesus engkau sungguh baik engkau lah kekuatan di dalam hidup kami apapun yang kami dengarkan tentang kebenaran firman hari ini Tuhan yang memberkati berkati juga Tuhan buat para pendengar biarlah usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan tetap melibatkan engkau dalam setiap usaha mereka Tuhan selalu menjamah hati mereka untuk selalu setia dan sabar dalam menjalani apapun kehidupan di dunia ini dan apapun yang kami lakukan hari ini biarlah sepenuhnya kesemisrahkan dalam tanganmu ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Yesus kami akan mengakhiri apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firmanmu hari ini Haleluya Amin Terima kasih